Intro Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita Berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan Amin Berjumpa kembali di channel Salvatore Channel Renungan Sore dan Pujian Masmur Pada hari ini, Senin 5 Juni 2023 Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dari Injil Markus 12 ayat 1-12 Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan Adalah seorang membuka kebun anggur Dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lobang tempat memeras anggur Dan mendirikan menara jaga Kemudian ia menyewakan kebun itu Kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain Dan ketika sudah tiba musimnya Ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya Lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hamba Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya Dan sangat mereka permalukan Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi Dan orang ini mereka bunuh Dan banyak lagi yang lain Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka Katanya anakku akan mereka segani Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Maka warisan ini menjadi milik kita Mereka menangkapnya dan membunuhnya Lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu Lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus Karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu Tetapi mereka takut kepada orang banyak Jadi mereka pergi dan membiarkan dia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu dan saudara-saudari terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Ada beberapa sudut pandang yang menarik Untuk dapat dijadikan permenungkan Salah satunya adalah tentang relasi Kisah pemilik kebun anggur dan para penggarapnya yang jahat Yang digambarkan dalam perikop Injil hari ini Menarik untuk dijadikan pesan penting dalam kehidupan Sebuah relasi atau hubungan apapun itu Tentu melibatkan minimal dua belah pihak Dan dapat dikatakan sebagai sebuah relasi Jika ada harapan dari kedua belah pihak Dalam menjalankan hubungan tersebut Dalam sabda Tuhan hari ini Digambarkan bagaimana pemilik kebun anggur Menjadi sangat kecewa Atas para penggarap kebunnya Yang mengingkari kesepakatan yang sudah disetujui bersama Digambarkan bagaimana teganya Para penggarap kebun anggur tersebut Mengingkari kesepakatan Dan tidak mengindahkan kesempatan berupa pengampunan Hingga kesempatan terakhir Yang digambarkan melalui kehadiran anak Dari si pemilik kebun anggur Yang justru berakhir pilu Melalui perumpaman tersebut Yesus berkata Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu Lalu mempercayakan kebun anggur itu Kepada orang-orang lain Bapak ibu dan saudara-saudari terkasih Sebagai makhluk sosial Sebagai anak-anak Allah Tentu kita juga menjalin relasi Dengan banyak pihak Entah itu keluarga Pekerjaan Bisnis Bahkan relasi dengan sesama anggota gereja Sebagai anak-anak terang Yang telah lebih dulu merasakan kasih Allah Hendaknya Kita menghargai setiap relasi Yang kita jalin dengan siapapun Dalam terang kasih Allah Relasi yang dilandaskan oleh kasih Hendaknya kita hadirkan Bukan semata-mata demi sebuah keuntungan Melainkan karena kita mau berbuah dalam iman Yaitu meneruskan kasih yang telah kita terima Dari Allah Bapak Jangan sampai kita gelap mata Oleh keterikatan dan kelekatan kita pada hal-hal duniawi Yang dapat merusak relasi dengan sesama Bahkan bukan sekedar rusak Namun dapat membinasakan kita Bukan berarti Allah yang adalah kasih Berkehendak membinasakan kita oleh karena kecurangan yang kita lakukan Namun sebagai sebuah konsekuensi Kita akan binasa dengan sendirinya Oleh kelakuan-kelakuan kita Yang tidak berlandaskan kasih Dan Allah mengizinkan hal tersebut terjadi Justru karena kerasnya hati kita Yang menolak hadirat Tuhan Dalam terang kasih Bayangkanlah Kita yang bersyukur Atas relasi baik dengan sesama Dalam terang kasih Allah Sehingga mampu menjalani hidup Dengan damai Dan berani berbagi dengan sesama Bagaimana rasa syukur Memampukan kita untuk tidak berbuat semena-mena Bahkan memampukan kita Untuk bersuka cita Dalam hidup dan berani Berbagi dengan sesama Marilah berdoa Ya Bapak Kami mengucap syukur atas sabdamu hari ini Bapak Ajarlah kami Untuk merasakan hadiratmu Dalam terang kasih Sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan Amin Marilah Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih Kita senantiasa belajar bersyukur Dan menghargai sesama Serta membangun relasi yang baik Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih